Intro Benarkah Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai Capres pada tahun 2024? Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe A3N channel supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Arah rekonsiliasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi ternyata belum juga terwujud. Prabowo Subianto sebagai calon presiden masih menunjukkan sikap kukuh untuk tidak mengakui kemenangan rivalnya Jokowi Dodo. Spekulasi pun muncul jika Prabowo ingin tetap berada di barisan oposisi untuk mempersiapkan pertempuran pada Pilpres 2024 yang akan datang. Pengamat politik M. Kodari berpendapat, gestur yang ditujukan Prabowo menjadi bukti dirinya masih ingin melanjutkan rivalitas. Kodari pun menjelaskan, tanda tanda ini seakan mematahkan harapan rekonsiliasi. Hal tersebut menurutnya justru memantik kesimpulan jika Prabowo akan terus berjuang menuju kursi presiden. Direktur program tim kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Arya Bima meyakini tidak ada yang bisa mengalahkan Ketua Umum Partai Garindra Prabowo Subianto bila ia kembali maju di Pilpres 2024. Ia yakin siapapun lawannya kemungkinan besar Prabowo akan menang. Apalagi di tahun 2024, Capres Pertahana Jokowi Dodo sudah tidak lagi bisa maju lantaran hampir dipastikan ia kembali melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua. Branding patriotik yang tertanam dalam dirinya disebut jadi investasi tersendiri untuk modalnya ke depan. Namun, keyakinan Arya soal Prabowo di tahun 2024 bisa saja luntur. Kalau Ketua Umum Garindra itu tergelincir masuk ke dalam lubang-lubang jebakan yang ada di sekelilingnya, Prabowo harus menjaga sikap dan keteguhannya untuk tidak dimanfaatkan oleh orang lain yang mungkin dapat menjerunguskannya ke arah yang menyimpang.